Halo sahabat Tech, balik lagi di channel Youtubenya Tech ID. Pada kesempatan kali ini, saya bakal membahas sebuah topik yang masih hangat dibicarakan di komunitas gaming, yaitu ada nggak sih perbedaan main game di PCIe 4.0 sama PCIe 3.0. Nah, kalau misalnya kalian penasaran sama pertanyaan yang sama, kalian wajib buat nonton video ini sampai habis. Seperti yang kalian tahu, AMD di 2019 lalu meluncurkan jajaran prosesor terbaru mereka, yakni Ryzen seri 3. Di Ryzen seri 3 ini, AMD itu menyematkan sebuah arsitektur baru yang namanya Zen 2. Kelebihan dari arsitektur Zen 2 ini adalah memakai teknologi fabrikasi 7nm dan juga menawarkan PCIe gen 4.0. Begitu juga dengan VGA-nya, di 2019 itu mereka meluncurkan AMD RX 5000 seri yang menggunakan arsitektur Navi. Sama dengan Zen 2, Navi ini berbasis dari teknologi fabrikasi 7nm dan juga sudah mendukung PCIe gen 4.0. Nah, kenapa sih harus PCIe gen 4.0? Gini sahabat Tech, PCIe 4.0 itu menawarkan kecepatan transfer rate yang 2 kali libat lebih tinggi daripada PCIe gen 3.0. Nah, di atas kertas seharusnya nih, performa VGA atau misalnya feri-feri lain yang menggunakan PCIe gen 4.0 itu harusnya lebih kencang daripada PCIe gen 3.0. Tapi masalahnya, sahabat Tech, nggak semua gamer yang saat ini punya atau pakai komputer dengan prosesor Ryzen generasi ketiga sama motherboard yang pakai chipset X570. Soalnya, 2 persyaratan itu merupakan persyaratan utama untuk menjalankan PCIe gen 4. Nah, pada kesempatan kali ini, tim Tech ID tuh pengen sedikit nyoba. Ada nggak sih perbedaan performa di antara, khususnya buat gaming nih ya, di antara PCIe gen 4 dan gen 3. Nah, untuk melakukan pengetesannya, nih di belakang saya ada sebuah komputer testbed punya Tech ID. Yang menggunakan prosesornya itu AMD Ryzen 9 seri 3, yakni 3900X, dan berjalan di motherboard Asus ProSher 8 Hero Wi-Fi yang menggunakan chipset X570. Untuk metode pengujiannya, kita bakal menggunakan komponen yang sama, motherboard yang sama, sama CPU yang sama. Tapi nanti di BIOS, bakal saya ubah PCIe-nya dari gen 4, kita turunin ke gen 3. Nah, untuk VGA yang bakal kita tes pada kesempatan kali ini tuh, saya ngambil 3. Yang pertama, Gigabyte Aorus RX 5700 XT. Yang kedua itu, Sapphire 5600 XT. Sama satu lagi, Sapphire Nitro 5500 XT. Nah, kalian penasaran nggak sih? Kalau misalnya kalian penasaran sama hasil pengujian kami, berikut ini hasil pengujian yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Seperti yang kalian barusan lihat nih, performa antara VGA yang berjalan di PCIe gen 4, dan gen 4, dan gen 4. Gen 3 itu sebenarnya perbedaannya tipis banget. Kalau misalnya dari tes benchmark sintetis, perbedaannya nggak nyampe 5%. Itu kecil banget sih, menurut saya. Dan kalau misalnya main game, dan kalian tadi bisa lihat itu performanya tuh, fps-nya tuh cuma di antara 1-3 fps perbedaannya. Itu dia hasil pengujian kami mengenai perbedaan performa gaming di PCIe gen 4 dan gen 3. Semoga pertanyaan kalian bisa terjawab ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau misalnya punya request, apalagi ini yang topik yang harus kita bahas di video berikutnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa buat like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.